Halo, ya ketemu lagi sama Pak Henki ya di Mata Kulia Business Interagent dan Oke, pada pertemuan keempat dan lima ini Pak Henki akan fokus kepada tugas data mining dan kode data mining ya Pak Henki akan fokus ke pada minggu ini kreditif dan deskriptif Pak Henki akan membahas tentang deskriptif jadi yang akan Pak Henki bahas pada kali ini adalah Clustering Association Rule dan Sequence Discovery ini merupakan tugas data mining dari segi deskriptif untuk memahami lebih dalam memang kita perlu banyak referensi untuk tentang tugas data mining yang pertama tugas data mining dari segi deskriptif Clustering yang pertama Anda lihat benar-benar bahwa pada model ini model deskriptif ini ini fungsinya untuk mengelompokkan jadi untuk mengelompokkan kelompok dari beberapa atribut yang sama disebut juga segmentasi itu loh Clustering Descriptif atau yang bahasa lebih kerennya Descriptif Clustering ini paling banyak dipakai paling banyak dipakai algoritmanya ada K-Min ada S-A-W Simple Adaptive Waiting ada K-Medoid ada Fagisi ada Monten dan Hilarki jadi kalau kita belajar sistem penuhnya keputusan SPK ada AHP ada ANP itu kan Hilarki ini masuk sini semua adik-adik jadi ini merupakan boleh dikatakan yang paling banyak kita pakai Descriptif Clustering sudah setama ini itu sudah di mata kuliah SPK pasti Anda ketemu nanti namanya AHP ANP dan sebagainya ini adalah paling banyak digunakan contohnya adalah contohnya misalnya Anda ingin meng-clusterkan misalnya meng-clusterkan pegawai yang paling rajin di suatu pusat misalnya Anda ingin meng-clusterkan kelompok umur misalnya dari satu tahun sampai sepuluh tahun atau banyak sekali BPS dan sebagainya juga banyak menggunakan model-model seperti ini nah ini adalah contohnya adalah salah satu clustering dari Descriptif tadi yaitu contohnya SAW ini contohnya contoh yang paling umum digunakan adalah contohnya adalah mengolah data pelanggan contohnya meng-clusterkan pelanggan dari umur dan pendapatan dari umur dan pendapatan nah misalnya ini adalah sebuah perusahaan yang mengolah data itu dibagilah pelanggannya menjadi umurnya berapa golongan dan pendapatannya juga berapa golongan maka muncullah data mining tugas data mining yaitu hasilnya adalah data-data berupa segmentasi atau pengelompokan berikutnya ada oke contohnya adalah memunculkan atau meng-clusterkan dokumen ya itu salah satunya oke segmentasi pasar sudah tahu ya bahwa di dalam kegiatan marketing juga diperlukan makanya saya bilang mata kuliah bisnis and treasure ya maksudnya untuk apa ya meng-clusterkan misalnya sifat sifat-sifat pelanggan ataupun umur pelanggan ya misalnya Anda jual segmentasinya misalnya jual apa ya misalnya Anda jual baju baju anak muda yang atau Anda tawarkan kepada orang tua gitu loh ya ya otomatis kalau Anda jual baju yang untuk anak muda ya tawarkan kepada sesuai umurnya yaitu anak muda gitu loh itu salah satu contoh fungsi segmentasi nah yang kedua itu ada association load disebut juga market basket analysis ya ini gunanya apa untuk cross sharing ngerti ya cross sharing adik-adik ya jadi cross sharing itu artinya adalah untuk mengidentifikasi ya kesamaan produk atau kebiasaan yang dilakukan oleh tanggan ketika membeli beberapa barang contohnya kalau orang biasanya beli roti ya pasti biasanya ikut beli juga serai benar gak kalau seandainya orang ibu-ibu biasanya beli popo bayi dia juga beli susu atau kita balik biasanya kalau kita ibu-ibu beli susu bayi ya pasti otomatis juga biasanya ikut beli popo juga itu namanya cross sharing ya contohnya seperti ini di luar negeri kalau di luar negeri orang biasanya beli roti pasti juga beli keju benar gak ya gitu loh jadi mereka ada ada apa ya bisnis kayak gini gak gampang makanya kadang-kadang kalau di rat supermarket itu ada ilmunya bukan orang asal-asal aja di nyusun rat minimarket menu-menunya seperti itu ya ketika orang mau beli Pepsi pasti Pepsi itu akan dekat dengan kaka-cola ya ada ilmunya seperti itu ya itu namanya cross sharing ya jadi kalau beli roti ya pasti beli selai roti berdekatan itu pasti berdekatan itu tidak akan jauh-jauh misalnya orang beli deterjen ya pasti ada wangi deterjen yang disebelahnya itu namanya market basket analisis ya tujuannya adalah untuk cross sharing nah oke jadi misal pengelolaan rak supermarket contohnya gak tampang muka asal-asalan contohnya yang paling tampang apa coklat itu taruh di depan ya sama seperti Kinder Joy kenapa Kinder Joy itu harus taruh di kasir ya supaya apa waktu pembayaran di kasir kan nunggu itu antri itu nah disitu ada dapat ada anak-anak gitu loh ada anak-anak melihat ada coklat dan ada Kinder Joy pasti minta orang tuanya kenapa sampai bisa minta karena ada juta waktu untuk proses pembayaran itu ada ilmunya ya oke nah ketiga di deskriptif ada namanya sequence analysis ya anda sudah pasti sudah belajar sequence ya sequence diagram sequence ya itu menggambarkan kegiatan dari waktu dengan waktu berikutnya gitu nah contohnya adalah ya ini adalah sequence analysis orang akan menganalisis kira-kira ini hampir sama yang nomor dua tadi cuma dia sekuen pake-wake pertama kali anda memberi komputer atau laptop pasti orang akan menyediakan atau tokonya akan menyediakan pakai maksimum aksesoris benar gak itu namanya ketergantungan sekuen contohnya ketika anda beli komputer pasti anda juga beli mos benar gak ya ini contohnya ketika anda memberi mos minggu depannya anda mau bespeeter tiba-tiba bulan bekannya anda mau menambah RAM dari 4 giga ke 8 giga atau 8 giga jadi berapa giga lagi sekuen analisis dalam bisnis jadi bisnis itu bukan orang juali selesai tetapi mereka juga akan mikir oh iya ya kalau laptopnya misalnya aksesorisnya bagaimana ditambah ya atau misalnya laptopnya rusak bagaimana ya nah itu mereka yang toko atau pemilik bisnis yang harus mikir seperti ini jadi pertama beli komputer atau laptop kemudian oh iya pikir pasti perangkat akan beli mos akan beli stiker akan nambah RAM dan sebagainya charger charger laptop itu kan pasti ada durasi kadang satu tahun terusak atau setengah tahun terusak gila lagi nah itu namanya sekuen ada waktunya jertanya pertama anda membeli sebuah handphone anda memberi handphone bukan seumur hidup kan makanya setelah membeli handphone eh tiba-tiba apa paket kan paket data setiap bulan atau setiap minggu pulsa juga SMS dan teleponan dan sebagainya eh tiba-tiba bosan nih dengan casing handphonenya eh apa yang terjadi anda memberi casing baru gitu loh nah kemudian eh gak lama lagi tiba-tiba memorinya full motama dong memorinya atau supaya naik lagi memori supaya lebih tinggi lagi tapak lagi paling gampang adalah anda melihat eh sebuah portal berita ini juga termasuk deskriptif ya termasuk deskriptif sekuen analisis jadi orang tuh kalau portal berita misalnya halaman pertama ada tentang eh halaman utama berita ya halaman kedua ada berita umum yang ketiga ada politik yang keempat ekonomi halamannya yang kelima hukum itu gak sembarangan mereka punya analisis sendiri bagaimana rangkaan itu tenang melihat eh websitenya gitu loh jadi kan di website tuh ada menu ada submenu jadi ada kategorinya ini politik ini hukum ini ekonomi ini komputer ini sains itu juga ada ilmunya bukan asal-asaran masukin menu ya nah itu adalah contoh dari eh sekuen analisis jadi berdasarkan waktu oke demikianlah eh untuk pemaparan saya minggu ini nanti kita ketemu lagi di minggu depan kemudian